Buya Yahya menjawab Berbilang akhir tahun ataupun Natal ini banyak dari saudara-saudara kita yang masih belum paham tentang bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada mungkin teman-temannya ataupun masyarakat di sekitarnya. Yang kedua bagaimana juga hukumnya bagi pegawai yang dipaksa ataupun yang terpaksa menggunakan atribut Natal yang banyak kita temui di mungkin di mall-mall ataupun di pusat perbelanjaan itu bagaimana hukumnya Buya. Demikian terima kasih. Toleransi itu sederhana, wahai orang Kristen jika engkau ingin merayakan Natalan di negeri kami boleh asalkan sesuai dengan tidak mengganggu kami, itu toleransi, bukan toleransi itu engkau mengajakku untuk merayakan Natalan, itu bukan toleransi, sama toleransi di negeri ini adalah kami sebagai seorang muslim menjalankan syiar, syiar Islam itu adalah bebas, bukan Anda harus ikut saya, kalau saya memaksa Anda wahai orang Nasroni ikut saya dalam acara saya, saya tidak toleransi. Ini harus paham maknanya ini, biarpun sebenarnya dalam Islam tidak ada toleransi, kalau kita paham istilah toleransi itu istilah rendah, istilah remeh, toleransi itu rendah, ini mencermati masalah istilah dulu, sehingga kita pun tidak pernah menggunakan istilah toleransi, kesalahannya mengimbangi, toleransi itu begini loh ceritanya, kalau ada rombongan tertentu, ada orang ingin masuk, dia tidak memenuhi syaratnya, akhirnya dia kurang ini, ya sudah lah, sebetulnya kamu tidak boleh masuk, ya karena satu hal, ya satu lah, ini boleh masuk toleransi, jadi toleransi sebetulnya apa? semula, tidak boleh menjadi, boleh hanya karena satu hal, dan rendah itu, tapi dalam Islam bukan toleransi lagi, adanya kewajiban ya, lebih tinggi dari toleransi, kalau kita memberikan, kalau ada tetangga kita yang sakit, maka kita bukan sedang toleransi, kalau kita memberikan obat kepada mereka, wajib bagimu untuk memberi obat tetanggamu yang Nasroni yang sakit, tingkatnya tinggi kita, kewajiban, bukan toleransi, nah ini, ini, toleransi ini nunda, akan tapi bolehlah kita pakai istilah toleransi, kemudian, jadi toleransi itu adalah, jika Anda ingin merayakan Natalan bersama kaum Anda, wahai orang Nasroni, ya boleh-boleh Anda, kenapa? boleh, Anda merayakan Natalan, Anda masuk gereja, dan Islam memperkenankan, Anda punya gereja, Anda masuk, masuk gereja, tidak pernah kita larang, tapi Anda jangan memaksa saya masuk gereja, kalau Anda memaksa saya masuk gereja, berarti tidak toleran lagi dong, sama, saya punya hari raya Idul Fitri, jangan sampai Anda melarang saya, maka orang Nasroni mengatakan, oh iya, Anda bebas merayakan hari raya Idul Fitri, maka pun demikian, sebagai toleransi saya, saya tidak boleh memaksa Anda untuk ikutan hari raya, eh, masuk kantor juga boleh hari raya itu, tapi menjadi masalah kalau dipaksa dia harus, mengikuti saya, ini berarti bukan, bukan toleransi kalau memaksa, sama di dalam Islam, mengucapkan selamat Natal adalah haram, kenapa? maknanya mengucapkan selamat Natal, ikrar mengakui wasanya, ini kita mengucapkan kepada siapa? kalau kita mengucapkan kepada seorang Muslim, selamat atas kelahiran Nabi Isa, jelas, disebut dalam Al-Quran, salamun alaih yang mawulituh itu disebutkan, salam syaterat dari kelahiranku, ada disebutkan, kalau kepada seorang Muslim, tentu Nabi Isa yang manusia, tapi kalau kita berbicara dengan seorang yang Nasroni, selamat atas kelahiran Yesus, apa pemahaman Yesus? yang dianggap Tuhan, berarti ikrar tentang ini, salah, beda ini, harus jelas masalah ini, dan di saat kita mengatakan yang demikian ini, ini bukan bertentangan dengan toleransi, Anda jangan menuntut saya mengucapkan selamat Natal, kalau Anda menuntut saya mengucapkan selamat Natal, Anda malah bertentangan dengan toleransi, Alhamdulillah umat Islam selama ini tidak pernah menuntut Anda, untuk mengucapkan selamat atas lahiran Nabi Muhammad, pernah ada? Alhamdulillah dia ada orang Nasroni, kawan yang kita kenal orang Nasroni, tidak pernah mengucapkan mawulit Nabi, juga ada masalah kita, kita tidak pernah mikir, cuman kenapa di balik giliran kita yang tidak mengucapkan Natal, katanya kita tidak toleransi, mereka tidak pernah mengucapkan mawulit Nabi pun, tidak ada masalah kita, ini salah memahami makna toleransi, umat Islam harus mengikuti-ikutan, tapi giliran mereka, ini pernah terjadi dialog kecil dengan, kita pernah dulu dialog antar agama dengan beberapa tokoh, ada salah satu orang itu, kita tahu dihadapkan dengan masa ini, cerita ini bisa dijadikan jawaban juga, waktu itu kita ngerti, ini akan bicara tentang masalah mengucapkan selamat Natal, dan tahun baru, akhirnya waktu itu ngomong, saya tanya kepada orang tersebut, Bapak kira-kira saya akan ada acara besar ini, kira-kira Bapak bisa hadir tidak nanti, apa Bu ya, ini acara luar biasa, acara besar, dan Anda, saya undang kalau bisa, dan hudu juga berselamat, apa itu, acara untuk mengagungkan, Nabi Muhammad SAW, kemudian saya tanya, Anda tidak percaya kepada Nabi Muhammad, Anda tidak percaya, karena Anda tidak percaya, Anda sebenarnya, saya mengarik kebebasan, ini ceritanya, ini dalam topik itu, akan membawa, ini adalah biasanya tokoh liberal di situ, akan dibawa kita untuk, bisa mengikuti acara Natalan, ini adalah, maka sebelum kita dibawa ke situ, kita harus pasang kuda-kuda, kita harus, siap-siap, lalu kita bertanya, kalau seandainya, suatu ketika saya punya acara besar, nanti lagi, kan kebetulan waktu mulai dengan Natalan, kurang lebih waktunya mepet waktu itu, dekat sekali, bahkan hampir bersamaan, kira-kira Anda datang enggak, dan harus mengucapkan selamat, sementara Anda tidak percaya, Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia bingung, saya kasih jawaban, Anda tidak usah datang, dan saya tidak boleh marah, Anda tidak usah datang, dan saya tidak boleh marah, Anda tidak boleh mengucapkan, gimana, oh iya iya, saya tidak bisa datang, karena Anda tidak percaya, Nabi Muhammad, Nabi, kalau saya memaksa Anda, mengucapkan selamat, berarti saya tidak, kalau saya memaksa Anda, mengucapkan atau datang, berarti saya tidak toleransi, betul gak? oh iya iya iya, saya tidak sama selesai, berarti anda tidak usah datang, tidak usah datang, bahkan kalau perlu kasih komando kepada orang Nasroni semuanya, hei kaum kristiani anda tidak usah ikut, ikutkan maulid nabi SAW, karena itu adalah merayakan nabi besar, nabi Muhammad jadi kalau tidak usah, saya tidak boleh marah, karena apa? keyakinan anda, nabi Muhammad bukan nabi, keyakinan anda, nabi Muhammad selesai, dan kalau saya marah saya tidak mengerti toleransi, karena anda tidak percaya dengan nabi Muhammad, saya tidak boleh maksa anda datang ke tempat saya, untuk merayakan nabi Muhammad setuju, alhamdulillah, beres berarti anda tidak usah datang, sudah saya maafkan, anda tidak usah datang, mulit besar yang datang, ribuan orang, anda tidak usah datang dan saya pun tidak boleh maksa anda, anda seolah mengirim bunga, gak usah mengirim bunga saya tidak marah, karena anda tidak percaya nabi Muhammad, oh iya iya, selesai alhamdulillah, selesai, kemudian saya mau tanya kepada anda, kalau nanti tiba-tiba saya, waktu anda merayakan kelahiran Yesus kemudian saya tidak mengucapkan selamat, saya tidak, anda gimana, oh tidak apa-apa, langsung ngomong gitu, oh iya, berarti sudah orang, kalau saya, anda tidak boleh maksa kan oh tidak, kalau anda maksa gimana, saya tidak toleransi jadi fatwanya orang Nasroni ini mengatakan bahwasanya, kalau memaksa mengucapkan selamat natal, sudah bertentangan dengan toleransi maka siapapun, yang memaksa kita mengucapkan selamat natal, hanti toleransi jelas sederhana jadi kalau berpikir itu seimbang dong, jangan hanya orang Islam suruh ngikut ini kadang-kadang cara berpikir itu tidak seimbang dan itu umat Islam itu terlalu dibuat dibuat mainan Alhamdulillah, kita tidak pernah pusing orang Nasroni tidak ikut hari raya Ijul Fitri tidak pernah mau meluat nabi kita tidak pernah pusing dengan hal-hal demikian ini kenapa? itu urusan agamanya dia kalau pun ternyata mereka ada yang satu dua mengucapkan selamat atas kelahiran itu suka-suka dia dan sebetulnya dia dimarahi sama kiainya juga itu loh, kamu tidak percaya dengan nabi Muhammad kok kamu membuat mesti begitu, mestinya jadi sederhana kalau kita berpikir itu seimbang cuma cara berpikir kita seolah-olah apa? umat Islam ini lihat mengucapkan selamat natal saja apa sih salahnya? loh saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan kok Anda memaksa kepada saya? Anda tidak bisa memaksa saya justru kalau ada yang memaksa Anda bertentangan dengan toleransi coba ini loh cara berpikir yang seimbang itu baru itu beres semuanya jadi mengucapkan natal adalah haram karena mengucapkan natal artinya apa? ikrar akan ketuhan yang Yesus karena kita mengucapkan kepada orang dan bahaya orang kristin orang kaum kristiani Anda tidak rasa ini adalah masalah sederhana Anda pun juga mengerti hal ini adalah tidak ada masalah cuma kadang-kadang ini umat Islam yang ngaco ini loh yang sakit itu loh kaum-kaum ngaco ini yang pusing itu orang kristian saja mengakui tidak ada masalah kalau ada ucapkan natal tidak ada masalah itu kalau ada tokonya orang Nasron itu tidak usah mengucapkan selamat hari idul fitri pun kita tidak marah tidak usah masang gambar ketupat tidak marah loh kenapa dipasang gambar ketupat sama selamat hari idul fitri? karena itu urusan bisnis biar orang Islam belanja ke situ itu kan lain ini gini-gini kadang sudah kita dibimbing main-main tidak tapi ingat umat Islam kita bertetangga dengan Nasroni bukan untuk perang kalau tetangga Anda yang Nasroni itu sakit wajib Anda kasih obat kalau tidak Anda dosa dihadapan Nabi indah kurang apa lagi oh cuma selamat natal tidak perlu ucapkan selamat natal dan karena tetangga ada orang Nasroni yang ngerti dia faham oh ini orang Islam tidak ucapkan selamat natal kalau ngasih makan saya bebas ngasih makan kasih kambing kasih sapi tetangga boleh tapi jangan menucapkan selamat natal jangan hanya dia natal juga saya ingin ngasih kambing kepadamu hei tetangga ku dan Nasroni boleh dapat pahala itu nanti kalau kurang kambing sapi dua tiga boleh umat Islam ngasih kambing ngasih sapi boleh tapi bukan dalam irama untuk nah natal selesai sederhana sekarang bermasalah ada orang munafik ngaku atas nama Islam kemudian ngobok-ngobok seolah-olah yang tidak mau mengucapkan selamat natal ini bertanggungan dengan toleransi oh enggak 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 tidak bertanggungan dengan toleransi mohon dijaga masalah ini karena ini adalah masalah-masalah yang sangat prinsip selesai kemudian atribut-atribut natal kalau dibaksa orang dibaksa itu tidak dosa kalau dibaksa orang harus dikerti dibaksa paksa yang menjadikan seseorang tidak dosa itu bagaimana cara memaksanya yang memaksa adalah orang yang lebih kuat dari dia dan ancamannya adalah membahayakan tentang jiwa raga harta dan kehormatannya kemudian yang ketiga adalah yang memaksa itu bisa mewujudkan paksaannya jika ternyata dalam paksaan itu ada terpenuhi syarat-syarat seperti itu maka kita tidak dosa lagi yang masa misalnya anak kecil kamu minum keras minuman ini khomer minum anak kecil umur 5 tahun 7 tahun minum kalau tidak minum tak bunuh anak kecil maksanya jadi yang memaksa harus orang yang lebih kuat dari kita dan ancamannya membahayakan kita kemudian yang ketiga adalah dan dia bisa mewujudkan ancamannya kalau kita tidak melaksanakannya baru nanti kita tidak dosa kalau memang betul tetap baksa kalau memang tidak akan merugikan apapun sudah kita kalau dibaksa sampai merugikan harta kita tenaga kita jiwa kita kehormatan kita maka ikuti tapi hatinya tetap dalam dalam keimanan selamat menikmati